Tidak ada sistem komunikasi secanggih bahasa manusia. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, dan kita telah mencapai kemajuan sebagai manusia dengan kemampuan berbahasa. Dengan bahasa, kita bisa mengekspresikan pikiran kita kepada sesama manusia, dan bahasa telah dikembangkan dalam bentuk lisan dan tulisan sebagai sarana berkomunikasi. Dan kemampuan mengembangkan bahasa membedakan kita dengan hewan, tapi bagaimana bahasa diciptakan? Satu teori menyebutkan bahwa hominid berekspresi dengan mendengus, berteriak, dan menangis. Kebiasaan ini adalah cikal bakal bahasa yang kita gunakan saat ini. Tapi, kera juga bisa mendengus dan berteriak? Mengapa dengusan dan teriakan mereka tidak berevolusi menjadi bahasa? Itu karena garis evolusi antara hominid dan kera terpisah 6 juta tahun yang lalu. Ukuran otak hominid membesar dan berkembang dari waktu ke waktu, sementara otak terah tetap sama. Teori lain menyebutkan bahwa bahasa dimulai dari bahasa isyarat sederhana, lalu kemudian ditambahkan vokal, lalu digambarkan dengan simbol, dan menjelma menjadi sebuah ciri khas atau tradisi. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa semua bahasa di dunia berevolusi dari satu bahasa prasejarah yang pertama kali digunakan di Afrika pada puluhan ribu tahun yang lalu. Dan bahasa sederhana itu menyebar ke seluruh dunia, bersamaan dengan migrasi leluhur kita ketika mereka meninggalkan Afrika 70 ribu tahun yang lalu. Lalu, apakah bahasa akan tetap sama selama beberapa generasi mendatang? Bahasa akan terus berkembang, dan bahasa akan berubah dari generasi ke generasi, karena perubahan budaya dan pengaruh bahasa lain. Itulah sebabnya bahasa yang kita gunakan sekarang akan terasa berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh pendahulu kita ataupun keturunan kita. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di episode Alam Semenit lainnya.